Jelang pelaksanaan seleksi tilawatil Quran tingkat nasional dan kompetisi barongsai internasional, sejumlah hotel di kota Pontianak sudah penuh dipesan oleh para peserta. Salah satunya di Hotel Santika Pontianak. Menurut General Manager Hotel Santika Ari Perdana, dari 120 kamar yang tersedia hingga ruang meeting, semua sudah penuh dari tanggal 28 Juni 2019. Hotel Santika sendiri didominasi peserta STQ asal Sumatera seperti Bangka Belitung, Banda Aceh, dan Sumatera Utara. Untuk memberikan pelayanan terbaik, menu khas kota Pontianak serta menu pesanan peserta STQ juga siap dihidangkan. Sebab beberapa peserta ada yang memesan makanan khusus untuk menjaga kualitas suara mereka. Santika itu mulai penuh tanggal 28, kita kamarnya sudah full. Jadi tidak hanya di Santika, di beberapa hotel yang ada di Pontianak ini sudah mulai full tanggal segitu. Jadi sebenarnya masih banyak tamu-tamu yang dari luar daerah ingin memesan kamar. Tapi sayang kita saat ini sudah full. Demikian juga dengan beberapa meeting room yang memang disewa oleh panitia dari beberapa daerah untuk sebagai karantina peserta STQ tersebut. Hal serupa juga terjadi di Hotel Golden Tulip. Untuk memastikan pelayanan tamu VIP yang akan menginap, General Manager Hotel Danuri mengecek semua fasilitas yang akan digunakan. mulai dari ruang meeting hingga kamar yang nyaman. Sebab nantinya sejumlah tamu penting dikabarkan akan menginap di hotel ini. Itu menyangkut yang ini ya, STQ Pak. Ya, syukur makam dirilah bahwa STQ jauh-jauh hari dari Departemen Agama, Kementerian Agama sudah menunjuk kami untuk mengintil VIP. Dan VIP-nya itu kurang lebih 85 room yang sudah kita block plus perserta STQ dan itu totalnya 165 room yang sudah dibuking jauh-jauh hari. Dan kami pastikan bahwa tanggal 27 Juni sampai tanggal 10 Juli itu sudah full 100 persen, Pak. Sudah kami block kebutuhan dari Kementerian Agama yang jauh-jauh hari sudah mempercayai kami, menunjuk kami untuk mengintil VIP dalam acara event nasional yang akan disenggalkan di Pontianak, Pak. Fleksi tilawatil Quran sendiri akan mulai dibuka pada tanggal 29 Juni hingga 5 Juli 2019. Namun pihak hotel menyatakan para peserta akan tiba pada tanggal 27 dan 28 Juni 2019. Pihak Golden Tulip pun menyatakan kamar hotel semua sudah terpesan penuh. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.